Beralih ke berita satwa pemirsa ribuan ikan mati di Waduk Saguling, Jawa Barat. Dan berita ini akan kami rangkai dengan terdamparnya seekor paus dan kematian lutung akibat tertabrak motor selengkapnya berikut ini. Ada yang mati loh, tuh. Gak ada yang tahu sampai mati. Seekor lutung terlihat dalam kondisi mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Batam, Kepulauan Riau. Terkait hal itu, BKSDA wilayah 2 Batam datang ke Taman Wisata tersebut untuk memastikan. Ternyata lutung yang mati itu adalah lutung liar diserahkan warga dalam kondisi sekarat kena tertabrak motor. Ribuan ikan mas dan nila mati mendadak di Keramba Jaring Apung di Waduk Saguling, Kecamatan Selilin, Bandung Barat. Kematian ribuan ikan diduga akibat cuaca ekstrim dan bakteri tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Para petani ikan berharap adanya bantuan dari pemerintah agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Seekor maka ikan paus perma berjenis kelamin bertina terdampar di depi pantai Double Six Gawasan Gota, Badung, Bali. Saat ditemukan, kondisi ikan paus sudah tidak utuh dan mengeluarkan bau yang menyengat karena telah membusuk. Evakuasi ikan yang perkiraan memiliki berat mencapai lebih dari 500 kg ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sedangkan penyebab pematian paus sebanyak 11 meter dan lebar 2 meter ini belum diketahui. Karena sebab ciri-ciri lukar di tubuh telah menghilang. Tim Liputan Ainews melaporkan.